Bersenandung di perahu kajang proyek Penta Seni yang ditampilkan Teater Potlot Palembang menceritakan kisah lampau keberadaan lahan basah sungai dengan segala aktivitasnya dari zaman sebelum berdirinya Kerajaan Sriwijaya hingga sekarang ini. Menjadi tempat bergantung hidup bagi penduduk sekitar sungai dengan segala aktivitasnya. Sungai menjadi saksi sejarah keberadaan manusia dan lahirnya adat budaya yang menceritakan betapa pentingnya sungai menjadi bagian hidup manusia. Berlatar di Sungai Ogan 15 Ulu Palembang, Sungai Musi dan beberapa sungai di wilayah Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan proyek Senandung Sungai melaksanakan garapannya. Proyek ini menceritakan mulai dari aktivitas sehari-hari hingga menjadi tempat manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan perahu kajang mencari ikan di sungai yang menjadi transportasi menuju satu tempat ke tempat lainnya. Menyadari pentingnya keberadaan sungai bagi makhluk hidup di atar potlot menuangkan sejarah budaya ke dalam satu proyek seni. Menyajikannya dalam bentuk tarian dan sastra tutur yang menceritakan keberadaan sungai sebagai lahan basah yang dapat menopang kehidupan manusia yang melahirkan peradaban besar di Sumatera Selatan. Dengan judul bersenandung di perahu kajang. Dari proyek ini apa yang diharapkan kita dapat? Yang kita harapkan justru ini kan bahwa bahwa lahan basah sungai Musi itu itu sebuah lanskap yang melahirkan peradaban besar dari peradaban di Sumatera Selatan. Senang sih bisa ikut mengeksplore diri terus mengekspresikan diri dan mengartikan sungai dengan bentuk gerak terus berkarya bareng teman-teman itu sesuatu hal yang baru. Dari Palembang, Ahmad Syaiful AINews melaporkan.